Sinar mentari menyeruak dari persembunyianan pagi itu. Udara dingin di kaki kuning burang-rang mengusup hingga tulang belumang. Senang pagi itu rutin dilaksanakan setiap satu jam sebelum kegiatan belajar mengajar bina bangsa. Pusat kegiatan belajar masyarakat bina bangsa merupakan lembaga yang berorientasi pada pendidikan non-formal. Didirikan tiga tahun lalu, lembaga ini berlokasi di Kampung Cilemus, Desa Pada Asi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Anaknya minta sekolah, alesannya pengen anaknya pintar, biar ada peningkatan, biar yang tadinya malu jadi nggak malu, biar ada kegiatan. Anak-anaknya sih banyak yang berminat ya, dengan bukunya banyak siswa kan di sini. Anak-anaknya pada lumayan bisa, kebanyakan suka yang matematika. Selain PAUD, lembaga ini menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, serta sebuah remuk pintar. Sementara kelas paket A, B, dan C diselenggarakan setiap Sabtu dan Minggu. Ada beberapa mata pelajaran yang diberikan, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, matematika, dan pelajaran lainnya. Jadwal pelajaran perharinya bergantung pada kehadiran tenaga pengajar yang semuanya adalah relawan. Karena ada alasan kalau di PKBM Bina Bangsa itu katanya belajar gitu, biar nambah lagi wawasan. Iya, sama terjangkau dekat rumah. Terus sama bebas biaya ya. Iya, bebas biaya juga. Baik sih. Jadi kita tengah segan gitu kalau mau nanyain apa-apa. Saya teman aja. Pendiri PKBM Bina Bangsa, Rosani Pujati mengatakan, awal mula mendirikan PKBM Bina Bangsa karena lingkungan daerah rumahnya jauh dari sekolah. Menurutnya, anak-anak di daerah tersebut jauh dari pendidikan, serta tidak adanya lembaga sejurus TK atau PAUD untuk anak usia dini. Ketika pindah ke sini melihat lingkungan jauh dari sekolah, jauh dari pendidikan anak-anak terutama usia dini, maka ada keinginan untuk mendirikan sekolah tanpa biaya, guna membantu masyarakat. PKBM Bina Bangsa mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Siapa saja dapat bergabung, asalkan mau belajar dengan sungguh-sungguh. Masalah biaya bukan menjadi halangan untuk menganyam pendidikan. Jadi belajarlah, karena belajar akan terus dilakukan sepanjang hayat. Terima kasih telah menonton!